Pertinan kepada pedang, asal anak mas Beki, mengumum, menguptak putih oleh kaitu, dengan pidana penjara selama tujuh tahun. Majelis Hakim memutuskan Beki bersalah melakukan perbuatan menyerang kehormatan sesuai pasal 289 KUHP, Junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Vonis ini jauh dari tuntutan jaksa yakni 16 tahun penjara. Usai vonis dibacakan dan sidang ditutup, salah seorang penasehat hukum dan keluarga Becky meneriaki majelis hakim. Mereka menuding, hakim bertindak zalim. Vonis ini belum final. Baik jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum, bisa mengajukan banding. Puasa hukum Becky menilai, hakim tidak mempertimbangkan saksi fakta yang mereka ajukan. Mereka juga mengatakan, mereka menuding kasus ini lucu karena pasal antara laporan, tuntutan, dan vonis yang diberikan berbeda. Sedangkan jaksa memilih tidak memberikan pernyataan. Kasus ini cukup lucu, dilaporkan di pasal 294, dituntut dengan pasal 285, dan dihukum dengan pasal 289. Oke? Sidang vonis kali ini digelar terbuka. Dari sejumlah keterangan pokok saksi yang dibacakan hakim, jelas terlihat adanya relasi kuasa antara terdakwa Becky dengan korban. Becky adalah anak pendiri pondok pesantren Sidikia Jombang, Kiai Haji Mukhtar Mukti. Becky sekaligus wakil rektor di lembaga pendidikan di lingkungan pondok. Salah satu hal yang juga meyakinkan hakim adalah adanya rekaman yang memperdengarkan pengakuan Becky sebagai mursyid atau pemimpin spiritual yang memiliki kewenangan menikahkan dirinya sendiri dengan perempuan yang dipilih. Pengakuan sebagai mursyid inilah yang membuat korban takut dan menuruti apa yang diperintahkan Becky. Hakim menilai hal yang memberatkan bagi Becky adalah dia tidak mengakui perbuatannya dan sebagai tokoh masyarakat. Sedangkan yang meringankan adalah Becky dinilai kooperatif selama persidangan, masih muda, dan menjadi kepala rumah tangga bagi anak-anak yang masih kecil. Sebelum ponis dijatuhkan, kasus ini berjalan berlarut-larut. Tiga kali pergantian kepemimpinan Kapolda Jawa Timur, polisi selalu gagal menangkap Becky karena harus dilindungi pendukungnya. Polisi sempat menerbitkan status buronan bagi Becky sampai akhirnya 8 Juli 2022, Becky menyerahkan diri setelah dikepung polisi di pondok pesantren Sidikiah Jomba. Ini Liputan, CNN Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.